Halo guys, balik lagi sama gue Noval di Youtube Channel Koinvestasi. Hari ini kebetulan update-nya spesial nih, karena kita baru aja dapet kabar dari IMF atau International Monetary Fund kalau misalnya ada kabar yang buruk nih buat sekitar 1-2 tahun ke depan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube Channel Koinvestasi. Pertama guys, sebelum gue mulai, gue mau promosiin dulu nih acara gue. Jadi intinya kita mau bikin acara di Bali tanggal 25-26 Agustus 2022 namanya Koinvest Asia. Jadi di Koinvest Asia ini, kita tuh bakal ngadain acara networking sekaligus juga. Kayak ibaratnya ngasih-ngasih ilmu lah. Dan ilmunya ini bukan datang dari gue, pun juga bukan datang dari orang-orang koinvestasi. Melainkan dari tokoh-tokoh kripto internasional. Jadinya ilmunya bakal banyak banget. Dan kesempatan kalian untuk networking alias kenalan sama speaker-speakers dan orang-orang yang ngasih ilmu ini tuh juga gede banget. Pun tambahannya juga gue punya surprise nih di acara nanti. Nah kalau kalian penasaran surprise-nya apa, langsung aja datang. Kalau kalian penasaran sama surprise-nya apaan, langsung aja mampir ke website-nya yaitu koinvest.asia. Dan di situ tuh langsung aja beli tiketnya. Sabi guys, di Bali sekalian liburan. Jadi langsung aja. Terus guys, kita sekarang lagi ada promo nih. Yaitu promonya ada diskon 50% untuk 20 tiket only. Jadinya kalau kalian mau beli, langsung aja beli sekarang. Mumpung harganya lagi diskon 50%. Cara belinya langsung aja mampir ke website-nya yaitu koinvest.asia. Jadi seperti yang gue bilang, sekarang tuh ada kabar terbaru dari IMF atau International Monetary Fund. Kalau misalnya kemungkinan besar dalam 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan itu tuh bakal terjadi resesi yang lumayan parah. Jadinya IMF baru aja bikin laporan yang dipublikasi pada 26 Juli 2022 alias kemarin atau misalnya pakai waktu Indonesia tuh kayak tadi pagi lah bisa dibilang. Dan ini tuh isi laporannya adalah prediksi perekonomian di 2022 akhir dan 2023 sampai 2023 berakhirlah bisa dibilang. Jadi inti dari laporan ini adalah sekarang tuh ada kemungkinan kalau misalnya dunia secara global itu akan mengalami resesi. Karena sekarang ada kemungkinan penurunan pertumbuhan ekonomi global dari sekitar 3,2% di 2022 menjadi 2,9% di 2023. Maksudnya dari 2021 ke 2022 perekonomian dunia itu tumbuh sekitar 3,2%. Tapi dari 2022 ke 2023 kemungkinan besar perekonomian bakal turun nih dan tumbuhnya cuma sekitar 2,9% yang membuat penurunan sekitar 0,3%. Walaupun emang relatif kecil tapi ini diberikan juga berdasarkan data-data dari negara-negara gede. Jadinya yang kemungkinan besar mengalami resesi duluan kemungkinan adalah negara-negara besar yang biasanya berpengaruh banget nih sama dunia. Makanya ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan walaupun emang penurunannya cuma sekitar 0,3%. Tapi secara sudut pandan ekonomi dan geopolitik ini tuh kayak ya gue pribadi agak takut sih terutama jika ngomongin daya beli masyarakat. Karena kalau misalnya terjadi resesi ya daya beli masyarakat atau kemampuan untuk konsumsi masyarakat tuh kemungkinan besar akal turun. Karena dalam kondisi ini kemungkinan besar bakal banyak PHK terus inflasi juga bakal naik terus jadinya uang kalian tuh nilainya jadi turun. Jadinya kemungkinan besar bakal ada penurunan dalam konsumsi masyarakat jadinya ya jajan-jajan mulai berkurang kemungkinan besar. Terus juga karena daya beli mengurang kemampuan orang-orang untuk investasi jadinya kemungkinan besar juga akan berkurang. Makanya ini sebenarnya menjadi dampak negatif untuk aset beresiko kayak kripto. Karena balik lagi yang pertama kan kalau misalnya sebagai investor yang waras itu adalah yang penting bisa hidup dan makan dulu baru investasi. Nah kalau misalnya daya beli untuk hidup dan makan dulu itu menurun jadinya ya untuk investasi juga akan menurun makanya ini jadi sentimen negatif kalau misalnya benar prediksinya IMF terjadi. Mengingat IMF ini perannya gede banget di dunia karena dia adalah lembaga keuangan internasional yang tugasnya adalah untuk membantu merencanakan dan mendorong perekonomian di beberapa negara besar lah bisa dibilang. Gak cuma di beberapa negara besar tapi ya mayoritas yang terikat sama IMF juga bakal dibantu sama IMF. Jadinya kalau dia ngomong kalau misalnya perekonomian tuh bakal turun ya kemungkinan besar prediksinya bakal berenar karena emang dia udah berhubungan sama negara-negara di seluruh dunia. Jadinya ini dianggap sebagai sentimen negatif ditambah lagi sekarang juga ada dua faktor makroekonomi lain yang membuat sentimen di pasar tuh semakin negatif. Terutama dari sisi makroekonomi. Yang pertama guys yang belum sempat kita bahas di Youtube nih tapi kita sempat nulis di artikel koinvestasi.com. Nah jadi ini ya udah terjadi sebenarnya sekitar satu pekan yang lalu dimana Eropa, Bank Sentral Eropa itu baru aja menaikkan suku bunga acuannya pertama kali dalam 11 tahun guys. Jadi buat kalian yang belum tau Eropa itu menggunakan kebijakan yang namanya 0% interest rate. Jadi intinya mereka tuh pake suku bunga acuan 0% tujuannya adalah untuk mengajak orang-orang biar gak nabung di bank dan mengendapkan uangnya di bank tapi untuk lebih ke konsumsi biar peredaran uangnya tuh lebih kenceng lah dan ujung-ujungnya perekonomian malah tumbuh bagus. Jadi emang sebenarnya sejak 11 tahun yang lalu tuh suku bunga acuan turun sampai 2016 dan di 2016 itu tetap di 0%. Nah sayangnya ini adalah akhir dari kebijakan ini karena ya sekarang karena kebijakan 0% ini ujung-ujungnya malah jumlah uang yang beredar di perekonomian malah tambah banyak. Jadinya malah kebanyakan dan ujung-ujungnya malah menyebabkan inflasi yang tinggi. Jadi sekarang Bank Sentral Eropa untuk melawan inflasi ini udah menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0,5%. Ini lebih kencang sih dari Amerika yang waktu itu naikinnya dari 0% ke 0,25% dulu baru abis itu naik. Tapi kalau Eropa langsung dari 0% ke 0,5%. Jadinya lumayan kenceng lah bisa dibilang karena emang kondisi inflasinya udah buruk dan juga beberapa negara di Eropa itu udah lumayan hancur juga karena inflasi ini membuat yang tadi gue bilang. Intinya inflasi membuat harga-harga barang pokok makin mahal dan daya beli masyarakat menurun karena nilai uang yang dipegang tuh semakin turun. Jadinya untuk melawan kondisi ini ya Eropa menaikkan suku bunga acuan yang membuat ya sekarang kebijakannya hilang 0% interest rate ini. Kondisi ini juga memberi tanda kalau misalnya sekarang Eropa lagi agak-agak bermasalah nih perekonomiannya. Karena balik lagi sekarang ada beberapa negara kayak contohnya Itali yang lagi ya menghadapi perekonomian yang buruk lah. Makanya sebenernya juga Bank Sentral Eropa bersama menaikkan suku bunga acuan ini mereka juga ngasih dana bantuan ke Itali untuk membantu kayak bailout melalui surat utang bank lah bisa dibilang. Jadinya masih dalam ranah kebijakan moneter tapi ini jadi labil karena di saat yang bersamaan mereka ingin nambahin jumlah uang beredar di Itali tapi ingin mengurangi jumlah uang beredar di Eropa. Kalau misalnya ujung-ujungnya ini bertahan terus dimana ingin melakukan dua hal sekaligus ya ujung-ujungnya penyakitnya kayak Amerika dimana ada kebijakan ekspansif yaitu menambah jumlah uang beredar dan kontraktif yaitu mengurangi jumlah uang beredar. Nah ini bisa menjadi sentimen negatif untuk aset beresiko kayak kripto karena balik lagi Eropa juga volume transaksinya lumayan gede di dunia kripto. Dan kalau perekonomiannya buruk daya beli menurun dan kemampuan investasi juga menurun makanya kemungkinan bakal banyak yang jual untuk megang cash buat hidup dulu lah bisa dibilang. Nah ngomong-ngomong Amerika penyakitnya emang sekarang masih berlanjut nih dimana ada ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah sama bank sentralnya. Jadi sekarang kalau kalian tahu inflasi Amerika udah naik ke sekitar 9,1% yaitu angka inflasi yang lumayan tertinggi sejak The Great Depression. Nah jadinya ini tuh emang sekarang kondisinya lagi buruk banget dan untuk melawan ini bank sentral Amerika udah naikin suku bunga acuan hampir ke sekitar 2%. Nah terus yang bikin sentimen negatif baru adalah di tanggal 28 Juli 2022 pukul 1 pagi waktu Indonesia bagian barat itu kemungkinan besar suku bunga acuan ini akan dinaikkan lagi. Nah sebenarnya harusnya kan ini jadi sentimen positif karena berarti ngurangin jumlah uang beredar terus juga ya balikin daya beli masyarakat buat bikin orang bisa investasi lebih banyak lagi. Tapi itu secara teori dan kenyataannya itu belum terjadi karena balik lagi sekarang pemerintah Amerika itu masih memiliki kebijakan ekspansif yaitu memberikan dana bantuan kepada pengangguran yang berarti menambah jumlah uang beredar. Jadinya ya kayak bank sentralnya tuh pengen ngurangin jumlah uang beredar tapi di saat yang bersamaan pemerintahnya nambahin jumlah uang beredar. Jadinya ya ini adalah kondisi yang bikin sekarang inflasinya Amerika udah tinggi banget dan banyak sentimen negatif kepada aset beresiko karena daya beli masyarakat tuh pada turun. Jadinya ya seperti biasa ini masih kemungkinan besar memberi dampak yang sama kayak bulan-bulan sebelumnya dimana menuju 28 Juli ini harga kripto akan turun dan setelah itu kemungkinan besar akan recover secara perlahan tapi kecil banget yang membawa dalam jangka menengah alias kayak sampai bulan depan tuh kemungkinan bakal volatil naik turun lagi. Ini menurut gue pribadi karena sekarang belum ada sentimen positif apapun yang bisa bikin harga kripto naik signifikan. Tapi dalam era ketidakpastian makroekonomi ini ada satu analis di Twitter yang agak-agak tengil nih yaitu Plan B. Jadi pasti kalian udah aware sama Plan B yaitu orang atau Twitter yang bikin model stock to flow yang sempat salah nih prediksinya. Jadi dia walaupun udah sempat salah prediksinya dia masih pede nih dia bikin pernyataan kepada followersnya dan juga kepada seluruh dunia. Kalau misalnya Bitcoin tuh masih bisa nyampe 1 juta USD. Jadi dia memprediksi kalau misalnya dalam 5 tahun ke depan Bitcoin tuh bisa nyampe 100 ribu USD sampai 1 juta USD yaitu sekitar 1 miliar rupiah sampai 15 miliar rupiah. Jadi dia memprediksi ini dalam jangka panjang karena menurutnya dalam jangka pendek tuh gak penting. Jadi seluruh hal yang terjadi dari faktor makroekonomi, geopolitik itu sebenernya gak penting. Karena menurut dia cuma noise doang atau kayak volatilitas kecil doang lah. Kalau fokus jangka panjang ini kemungkinan besar ya Bitcoin masih bisa naik sampai sekitar 1 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah sampai 15 miliar rupiah. Ini menurut dia ya karena dia juga membuat model prediksinya itu berdasarkan pergerakan harga S&P 500 atau indeks saham Amerika yang lumayan gede lah. Jadi menurut dia bersama kenaikan Bitcoin ini S&P 500 atau Standard & Poor's 500 ini indeks sahamnya tuh bakal naik juga. Nilainya dari sekarang di 3 ribuan, 4 ribuan USD bisa mencapai 5 ribu sampai 6 ribu USD. Sekarang banyak banget sih yang menanggapi ini dengan sentimen positif atau negatif. Apalagi karena sekarang emang plan B tuh kredibilitasnya lagi dipertanyakan. Kenapa? Karena waktu itu di 2021 dia prediksinya sempet salah banget. Jadi di 2021 plan B ini sempet bikin prediksi Bitcoin bisa nyampe sekitar 1 juta USD. Jadinya itu prediksinya seperti yang kita lihat salah. Dan ya abis itu ya kayak modelnya tuh dipertanyakan terus lah dan kayak dianggap kredibilitasnya kurang. Tapi dia masih pede nih dilihat. Nah tapi ada satu trader lain yang cukup ternama juga di dunia Twitter namanya Rack Capital. Dan dia ngomong kalau misalnya sekarang tuh kemungkinan besar justru Bitcoin masih bergerak gak jelas dalam jangka pendek. Pun juga ini narasinya agak sejalan karena tadi plan B tuh ngomong kalau misalnya masih agak volatil dalam jangka pendek. Pun juga Rack Capital ngomong hal yang sama. Kenapa? Karena dari sisi teknikal menurut Rack Capital itu sekarang tuh Bitcoin udah nembus supportnya. Yang dia gunakan supportnya itu adalah indikator moving average 200 candlestick mingguan terakhir. Jadi intinya kalau menurut dia udah breakout kayak gini kemungkinan besar dia bakal retest trend supportnya tadi yang moving averagenya tadi. Terus abis itu bergerak turun untuk membuat downtrend baru lah bisa dibilang. Jadinya ini analisis menurut dia dan ini jangka pendek sih kalau gue lihat. Karena dia pakai weekly ya kemungkinan besar jangka waktunya gak bakal selama 5 tahun kayak prediksi plan B. Jadi untuk saat ini sih kalau gue pribadi ngeliat kedua analisis ini dan kondisi faktor makroekonomi kemungkinan besar sih Bitcoin masih bakal volatil. Terutama karena prediksi IMF tadi jadinya ya sampai 2023 mohon bersabar aja sih guys para investor-investor aset beresiko. Tapi balik lagi gue juga bukan dukun dan ini merupakan pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk cut loss atau beli lagi. Karena itu resiko ditanggung oleh kalian masing-masing dan itu langkah kalian masing-masing. Jadi kalau gue pribadi belum berani serok jujur karena masih volatil banget jadinya ya sekarang trading-trading kecil aja. Tapi balik lagi trading-trading pun juga harus pakai manajemen resiko karena kalau gak pakai manajemen resiko dan pakai napsu itu ujung-ujungnya malah kena liquid lias duit kalian hilang. Jadi intinya sekarang hati-hati aja dan kalau investor ya bersabar aja kalau punya modal ya bisa bikin analisis sendiri buat mulai serok tapi kalau misalnya gak ada yaudah berlibur aja dulu lah. Yaudah deh guys gitu aja update dari gue kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi dan kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube channel Koinvestasi. Jangan lupa nanti mampir kalau misalnya warga Bali langsung aja ke Koinvest Asia dan kalau warga Indonesia juga mampir, warga manapun mampirlah karena disitu bakal seru banget dan kesempatannya untuk dapet cuan alias koneksi itu gede banget. Dan as always Koinvestasi, semua bisa kripto. Sub indo by broth3rmax